Dalam perpolitikan, SDM dimana saya punya suaranya sama, satu juga ya. Di suaranya untuk memilih bagaimana Indonesia itu ke depan akan dibangun. Punya kontribusi juga dalam membangun kapasitas dirinya untuk terlibat dalam pembangunan. Jadi PKS sebagai entitas politik nasional secara subjektif dengan daerah akidah asas dan moralitas Islam dengan isi sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat yang dirilui Allah subhanahu wa ta'ala dalam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi catatan yang penting ya. Nah kita untuk memujudkan cita-cita nasional itu di dalam anggaran dasar PKS ya telah disebutkan bahwa visi PKS, visi partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Sebagai mana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini tercantum di pasal negara dasar pasal 6 ya. Jadi cita-cita nasional bangsa Indonesia itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmul ya. Dengan misi kebangsaan itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah memajukan kesejahteraan umum, mencerdasan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Otoritas untuk mewujudkan visi-misi ini sebenarnya diserahkan kepada seluruh bangsa dan secara politik dipimpin oleh partai politik yang terlibat dalam pemilu sesuai dengan suara yang partai itu miliki. Kalau mampu mengusung presiden, dia akan menjadi nahoda. Kalau hanya di anggota dewan, seperti kita saat ini untuk di pusat ya atau di daerah atau beberapa kepala daerah akan terlibat dalam usaha pewujudan ini. PKS dalam hal ini punya cara pandang. PKS punya cara pandang. Cara pandang itu cara melihat paradigma disebutnya tentang pembangunan nasional. Sebetulnya yang disebut karena kita partai Islam kerja kita adalah untuk menyuruh kepada kebaikan atau da'wah hakikat dari da'wah itu adalah upaya islah upaya perbaikan atau sebuah transformasi atau dalam bahasa kenegaraan itulah pembangunan. Jadi, kalau kita terlibat dalam pembangunan bangsa ini maka kita sudah berda'wah. Sehingga aktivitas politik bagi PKS dan kadernya dan simpantisanya adalah ibadah apabila bertujuan untuk kemaslahan umat. Nah, yang harus kita pahami dengan cara pandang ini kita harus tahu betul kondisi Indonesia saat ini atau kita sebut dengan medan amal kita medan da'wah kita lalu kita mau bawa kemana perbaikan terhadap bangsa ini yang kita sebutkan sebagai masyarakat madani yang adil sejahtera dan bermartabat itu ada agenda-agenda perjuangan yang harus kita wujudkan, lakukan di bidang politik sehingga terwujudnya keadilan di bidang perekonomian sehingga terwujudnya kesejahteraan demikian juga sosial budaya sehingga menjadi bangsa yang bermartabat. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh partai saja kita memahaminya PKS menilai bahwa pembangunan atau da'wah bahasa keislamannya itu merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat bukan hanya negara karena pemberdayaan masyarakat ini agenda-agenda kita ini dalam apa akademi pekerja maritim pekerja migran Indonesia ini dalam upaya pemberdayaan membangun kesadaran jadi bagaimana bahwa simpatisan atau kader atau yang diberi kepedulian atau yang kita pedulikan itu mampu terbangun kesadarannya bahwa setiap orang akan menjadi aktor dalam pembangunan dalam da'wah jadi kesadaran tentang politik maupun ekonomi yang akan mengantarkan rakyat pada posisi sejajar sebagai mitra pemerintah jadi kita harus melihat bahwa pemerintah itu pada dasarnya adalah mandatori rakyat kalau rakyatnya rakyatnya menyadari apa yang dia inginkan lalu mampu mengaktualisasikan dalam kerja dalam pilihan bahkan mungkin ada beberapa bukan mungkin lagi ya para purna PMI ini menjadi anggota DPRD jadi sangat memahami sehingga ketika jadi pemimpin bangsa pemimpin daerah akan tahu sebenarnya harusnya demikianlah mengelola bangsa ini jadi PKS melihat memandang partisipasi total masyarakat pengusaha pemerintah serta kerjasama internasional ini penting ini para pekerja migran migran ini kan setidaknya punya hubungan emosional atau punya hubungan keterikatan dengan negara-negara dimana sebelumnya bekerja atau saat ini bekerja sehingga akan terjadi satu komunikasi yang awalnya hanya personal bisa menjadi komunikasi bisnis apa yang diperlukan di negara yang saat itu bekerja ternyata bisa dilakukan di Indonesia nah muncullah para pengusaha-pengusaha itu yang merupakan lintas komponen dan aktor adalah sebuah kenistayaan dan sehingga pengolah pembangunan dengan pandangnya yang bersifat integral global dan universal menuju keadilan dan kesejahteraan nah kita dilihat disini bahwa segitiga kemitraan itu memang pemerintah itu pada dasarnya mandat dari rakyat yang memegang pemerintahan adalah para mandatori nah sebetulnya yang berhak memilih pemerintah itu masyarakat nah kalau kita menyadari fungsi itu kita pun bisa membangun kesadaran kepada masyarakat lainnya untuk bisa memilih pemimpin yang bisa amanah kalau seseorang itu hanya melihat dirinya saja sebenarnya sangat sederhana dirinya saja hanya kebutuhan hidup mungkin kebutuhan keluarga tapi bagaimana kita membangun kepedulian kita terhadap lingkungan terhadap sekitar kita ketika pulang di Indonesia atau ketika ibu-ibu dan bapak-bapak itu berada di negara yang saat ini sedang bekerja bisa melihat apa sebenarnya yang sedang terjadi di negara tersebut jadi bukan hanya keasikan dengan dirinya saja untuk itu untuk itu PKS punya proposal bagaimana negara ini akan dibangun itulah yang dinamakan dengan platform platform ini adalah dokumen yang merefleksikan visi misi strategi program dan sikap partai terhadap berbagai persoalan di Indonesia dalam upaya memperjuangkan masyarakat Medan nah disini Bapak-bapak Ibu-ibu bisa memberikan masukan bisa berkontribusi bahkan menjadi pelaku karena platform itu merupakan datar keinginan kolektif kita sebagai partai untuk memperbaiki bangsa ini dikatakan di dalam platform sebagai grand strategi tadi dawah itu transformasi atau pembangunan jadi grand strategi pembangunan bangsa atau transformasi bangsa yang diusung PKS adalah membangun sinergi gerakan pembangunan bangsa secara struktural dan kultural ini satu ungkapan yang penting struktural itu domainnya domainnya para politisi para mandatori yang diberi amanah oleh para pemilih kultural pada dasarnya siapapun yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat punya kewajiban untuk terlibat dalam pembangunan karena pembangunan itu sendiri tripartit itu pemerintah dunia usaha dan masyarakat itu sebuah kenistayaan sebetulnya secara sederhana dari PDB atau SAES perekonomian Indonesia saja kita bisa melihat bahwa SAES yang dikelola oleh politisi itu oleh pemerintah itu untuk kepentingan bersama untuk kepentingan publik sekitar 16-17% dari SAES yang PDB yang ada sehingga sebagian besar keuangan atau perekonomian yang ada ada di masyarakat atau dunia usaha tetapi politik itu yang menentukan arahnya kemana berdasarkan ajas pemerintah tersebut maka agenda perjuangan dalam platform kebijakan pembangunan PKS dirumuskan partai melakukan konsolidasi ini bagian konsolidasi sebetulnya konsolidasi itu membuat solid solid antara struktur yang sedang mengelola saat partai saat ini dan para konstituen para apa kader-kader atau simpatisan menyamakan persepsi untuk optimalisasi peran kalau sudah solid sudah satu sama sudah satu pemahaman kita peran-peran kita akan menjadi lebih jelas apa yang harus kita lakukan ke depan yang terpendek itu untuk pemilih 2024 bagaimana PKS bisa menjadi mendapat mandat yang lebih tentunya keterlibatan kita semua menjadi penting karena adanya kesatu pahaman bahwa berpolitik bagi kita adalah dakwah tetapi hidup bukan hanya berpolitik berpolitik itu kaitan dengan pekerjaan di struktural di kultural itu yang menyitah hampir seluruh kehidupan kita bagaimana profesionalisme atau kemampuan kita dalam bermuamalah dalam kehidupan selalu meningkat dari pekerja nanti jadi pengusaha dalam berbagai bidang sehingga dalam proposal Falatom itu dibahas dikelola dalam tiga bidang strategis yaitu perekonomian sosial budaya dan politik ada 51 isu-isu strategis sektoral dan ketenaga kerjaan dan STM ini ada pada isu 11 dari perekonomian dimana disitu disampaikan di dalam platform kita itu ketenaga kerjaan STM dan penciptaan lapangan kerja merupakan bagian penting yang akan menjadi penentu pembangunan ekonomi bangsa karena pembangunan ekonomi pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja tinggi terutama sektor pertanian maritim manufaktur menjadi prioritas disini dalam pembukaan tadi PKS memandang PKS memandang bahwa ketenaga kerjaan STM dan penciptaan lapangan kerja merupakan bagian penting yang akan menjadi penentu pembangunan ekonomi bangsa sistem ketenaga kerjaan yang mampu memberikan insentif setiap anak bangsa untuk berkarya mutlak dibutuhkan termasuk sistem pengembangan STM nasional dalam rangka mengoptimalkan nanti perkembangan apa yang terjadi di legislasi nanti Bu Mufida akan menyampaikan penciptaan lapangan kerja seluas sangat dibutuhkan di tengah tingginya angka pengangguran yang telah mengitis potensi raya jadi ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah dalam hal ini PKS punya agenda terhadap ibu-ibu terhadap bapak-bapak untuk meningkatkan kapasitas kalau sudah meningkat kapasitasnya akan diajak terlibat dalam pembangunan nasional dalam merekrut SDM SN lainnya sehingga ketika pembangunan ini menjadi agenda kita bersama kita akan merasa menjadi ringan dan bagaimana sebetulnya hak-hak dan kewajiban kita ini bisa kita dapatkan termasuk saat ini yang pekerja migran memahami betul apa ada hak dan kewajibannya apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh yang harus dilakukan oleh pemerintah dan saat ini yang sedang dilakukan agenda serius kita ke depan walaupun bagaimana soliditas partai menjadi penting salah satu soliditas yang saat ini bisa dibangun memahami betul agenda yang akan kita perjuangkan supaya optimalnya peran PKS dalam melayani rakyat dan NKRI sehingga ke depan kalau konsolidasi ini bisa kita lakukan kita akan solid kita akan inklusif bersama-sama anasir bangsa lainnya untuk melakukan pembangunan secara inovatif inovatif itu satu langkah yang menyebabkan tercapainya kesejahteraan menjadi lebih cepat karena menggunakan solusi-solusi yang sangat baik saya kira yang sedang bekerja di luar bekerja migran sangat memahami di bidang pertanian seperti apa di perindustrian seperti apa itulah yang menjadi agenda kita nah di dalam acara ini kegiatan kegiatan Akademi Pekerja Migran ini ada empat tema besar yaitu sebetulnya kalau kelihatan strategi kita itu ini ada tiga ya bagaimana kita membina SDM membina agent of change agen perubah yang pada dasarnya setiap SDM yang dikelola atau yang berada di PKS atau yang menjadi simpatisan PKS harus bisa menjadi pemimpin jadi pembinaan kepemimpinan ini agenda yang serius yang program yang akan dibangun oleh bidang ketanaga kerjaan kedua tata kelola dawah ini seperti apa itu memang agendanya partai ya supaya bagaimana komunikasi dengan para pekerja migran khususnya dan SDM SM lainnya menjadi agenda serius yang ketiga agenda perjuangannya apa itu yang yang ada di rumusan platform nah yang yang sedang sekarang dalam akademi ini akan bermula dari pembangunan sikap dan karakter ya tema pengetahuan keagamaan tema keluarga ya tema pengelola keuangan tema kewirausahaan kewirausahaan ya jadi sehingga menjadi SDM yang punya integritas ya seseorang yang baik itu akan dirasakan kebaikannya kalau dia memberi manfaat terhadap lingkungan jadi akan dibangun kepedulian sosial rasa kepedulian terhadap sesama terhadap lingkungan sehingga dia bisa diterima ya oleh lingkungan itu indikator bahwa kepedulian kreatif itu ada adanya akseptabilitas kediterimaan dalam bidang dalam bidang profesinya terbangunnya profesionalitas fokasi keahlian dalam bidang yang masing-masing sebetulnya kalau orang itu ahli dalam bidang apa saja akan menghasilkan membawa manfaat bagi dirinya bagi lingkungannya bagi masyarakat bahkan bagi negara nah kalau ini sedang dibangun sudah terbangun seperti para purna PMI sudah mulai terlibat dalam pembinaan kepemimpinan transformasional sebagai negarawan itu siklus yang perlu dibangun oleh para kader-kader SDM-SDM para simpatisan dari Partai Keadilan Sejahtera sehingga ketika kita bersama PKS bukan bersama dalam mendorong mobil mogok setelah mobilnya jalan ditinggal tetapi kita akan maju bersama dan kita berdawah bersama saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai arahan sehingga acara Akademi Pekerja Migran Indonesia ini diharapkan sebagai pemula saat ini kedepannya akan banyak sekali pembangunan kapasitas kita sehingga kita menjadi orang yang membawa manfaat bagi diri sendiri bagi orang banyak kemudian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dengan demikian sekalian saya sampaikan acara Akademi Pekerja Migran Indonesia dibuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suharno Surapranata beliau sebagai Wakil Ketua Majulis Suruh PKS yang sudah meluncurkan program Akademi Pekerja Migran Indonesia yang diminisasi oleh Departemen Pekerja Migran Selanjutnya kita akan memasuki agenda berikutnya Dialog dengan Pekerja Migran Indonesia dan Purna Pekerja Migran dari lima negara eh dari enam negara dan enam daerah di dalam negeri bersama Ibu Hajah Doktor Kurniasih Mufidayati MSI dan akan ditemani oleh Saudara Fatur Rahman beliau sebagai Ketua Departemen Pekerja Migran kami persilahkan kepada Bapak Fatur Rahman yang ada bersama saya disini jadi nanti kita minta teman-teman yang ada di luar negeri maupun yang ada di daerah bisa menyampaikan segala hal yang terkait dengan yang terjadi mungkin di lapangan ataupun mungkin masalah-masalah yang ada di lapangan tapi sebelum itu kita kasih kesempatan kepada Bapak eh kepada Ibu Mufida untuk menyampaikan sambutannya kepada Ibu Mufida kami persilahkan terima kasih banyak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah suara saya terus dengar Pak dengar Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Tenggara Wabarakatuh 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 saya izin cari tempat dulu ya wifi-nya agak sinyalnya agak ini nih silahkan ya sambil kita menunggu Bumufida sudah suara ya ya sudah sudah ini wifi-nya sinyalnya naik turun baik terima kasih banyak saya ulangi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihin Nasa'in Wa'alaumridun Yafidin Robisroh Risodri Wayasirli Amri Wahlul Ulugdata Milisan Yafkau Kauli Robisidni Ilman Warisidni Fahman ya sama-sama kita hormati Bapak Suharnas Supra Surah Pranata MP Wakil Ketua Majelis Surah DPP Partai Kadilan Sejahtera yang baru saja memaparkan satu pemikiran yang sangat luar biasa ya betapa PKS punya pansep yang sangat besar ya untuk memperhatikan para pekerja dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan ya Bapak Haji Matri Agung SH yang selalu semangat ya selalu berjiwa pembelaan dan advokasi terhadap para pekerja baik pekerja domestik maupun pekerja migran sehat ya Ustadz dan juga yang sama-sama kita banggakan Ustadz Presiden Partai Kadilan Sejahtera Ustadz Haji Ahmad Saifu dan juga yang ada di teman-teman di Bitnakar yang ada di DPP ini ada di sofa yang duduk itu adalah Bang Fatur ya sehat ya Bang Fatur luar biasa dan semua teman-teman yang hadir semua teman-teman Bitnakar dan juga semua menyapa semua teman-teman bekerja migran di berbagai negara apa kabar teman-teman semuanya semangat Alhamdulillah 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 Bersyukur ya kita bisa bertemu pada siang hari ini walaupun walaupun lewat online insyaallah tidak mengurangi nilai silaturahim kita dan tetap buka kita insyaallah ya pengennya sih kita udah sampai di Hong Kong di Taiwan di Korea Selatan ya Pak Fatur ya dan juga di negara-negara yang lain tapi masih situasi pandemi tanpa mengurangi bisa ukuran dan silaturahim kita ya kami mengadakan acara ini di DPP dan saya di secara online ya teman-teman ini satu apresiasi yang sangat luar biasa harus kami sampaikan harus saya sampaikan kepada teman-teman Bitnaker ya yang hari ini menggelar ya Akademi Pekerja Migran Indonesia sangat luar biasa ini sebenarnya satu apa namanya ide yang sangat luar biasa dan akan membantu teman-teman akan memberikan manfaat buat teman-teman khususnya pekerja migran pastinya dan ini karena pekerja migran ini masih belum mendapatkan porsi perhatian yang lebih kalau dari pemerintah ya dengan hadirnya Akademi Pekerja Migran Indonesia ini Partai Keadilan Sejahtera khususnya Bitnaker ya DPP dan juga sampai ke DPW nanti telah mengambil bagian dan peran yang sangat luar biasa memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada karena kalau rapat persoalan-persoalan PMI yang belum bisa teratasi oleh pemerintah sehingga banyak yang tidak terselesaikan juga permasalahan yang ada mudah-mudahan Akademi Pekerja Migran Indonesia ini hadir untuk mengambil peran dan mengambil bagian yang sangat penting ya sebagai bagian dari komponen anak bangsa sebagai bagian dari komponen bangsa dan negara mengambil peran untuk bisa ikut memperhatikan ya bagaimana Pekerja Migran Indonesia ini perlu mendapatkan pelindungan perlu mendapatkan upskilling perlu mendapatkan peningkatan kompetensi kapasitas dan yang lainnya karena Akademi Pekerja Migran Indonesia ini mudah-mudahan bisa memberikan stimulus dan juga peningkatan pembekalan dan peningkatan dari berbagai aspek yang dibutuhkan oleh teman-teman pekerja migran baik dari aspek keruhani peningkatan keruhanian teman-teman pekerja migran dan kita semua peningkatan wawasan baik ekonomi kemudian juga peningkatan skill yang dibutuhkan di masing-masing bidangnya dan juga peningkatan di bidang sosial bagaimana teman-teman pekerja migran ini bisa membangun networking komunikasi sosial interaksi sosial di negara orang yang tidak mudah tentu saja banyak sekali tantangan dan kendala yang dihadapi ketika membangun interaksi sosial di masyarakat yang bukan negaranya sendiri tapi negara orang lain nah karenanya mudah-mudahan acara pada hari ini menyerdana yang memberikan stimulus semangat buat kita semua teman-teman pekerja migran dan bisa mengangkat lebih tinggi lagi harkat dan martabat teman-teman pekerja terhormat dan semakin diperhatikan oleh pemerintah dan bukan bagian dari yang margin ataupun termarginalkan termarginalkan tidak mendapatkan perhatian dan pada kesempatan ini juga saya sangat bangga kepada teman-teman pekerja migran karena kalau kita bicara kemarin memperingati hari pahlawan maka sebenarnya pekerja migran ini juga pahlawan-pahlawan Indonesia yang sangat luar biasa pahlawan devisa ya pahlawan devisa yang sudah membantu memberi visa dari pekerja migran terakhir sebelum pandemi itu sudah menembus di angka 100 juta lebih 100 triliun lebih gitu ya dan tentu saja ini harusnya menjadi perhatian dari pemerintah dan kita bersyukur pada hari ini sudah ada beberapa pintu yang sudah dibuka ya untuk teman-teman pekerja migran salah satunya Taiwan ya mudah-mudahan disusul oleh negara-negara lain ya kami terus mendorong dari komisi 9 ya khususnya fraksi PKS terus berkomunikasi terus mendorong ya mengingatkan kepada kementerian tenaga kerja kepada BP2MI agar melakukan negosiasi yang lebih kuat lagi membangun komunikasi diplomasi melalui Kemenlu ya pada negara-negara penerima supaya teman-teman yang sudah lama menunggu menanti gitu ya untuk pemberangkatan untuk penempatan ini bisa segera dibuka ya kalau dari kita sudah terus-menerus melakukan tinggal menunggu dibukanya di negara-negara lain mudah-mudahan seiring dengan turunnya apa namanya potensi kasus pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan negara-negara lain secara apa namanya secara cepat dalam waktu dekat ini bisa membuka pintu-pintu masuk untuk teman-teman pekerja migran yang sudah lama menunggu dan prosesnya sebenarnya sudah selesai kami terus memantau dan kami terus mengawal dan kami terus mengingatkan kepada kementerian kerja BP2MI dan sekarang di DPR RI dibentuk tim pengawas pekerja migran Indonesia ya jadi sekarang dibentuk tim pengawas pekerja migran Indonesia dan Alhamdulillah dari fraksi PKS ada tiga yang masuk ke sana salah satunya saya dan kami juga sudah sampaikan di tim was ini di tim was ini langsung diketuai oleh salah satu pimpinan dari pimpinan DPR RI ya jadi kami juga sudah mengkomunikasikan khususnya buat teman-teman yang di Korea Selatan yang sudah lama sekali menunggu pemberangkatan kami sudah komunikasikan agar bisa segera diberangkatkan dan ada komunikasi dengan pihak negara terkait mungkin itu mudah-mudahan agenda akademi pekerja migran Indonesia ini sukses maju dan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat pekerja migran saya bangga dengan pekerja migran Indonesia saya bangga dengan semua sahabat-sahabat yang luar biasa yang menjadi pahlawan devisa dan terus berjuang untuk apa namanya meningkatkan terima kasih banyak bang Fathur kita lanjut diskusi aja ya bang Fathur ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Bu Fida luar biasa penyampaian yang disampaikan oleh Bu Fida tadi dia merupakan anggota DPR RI DAPIL DKI 2 Jakarta Pusat Jakarta Selatan dan luar negeri jadi teman-teman yang berada di luar negeri inilah bentuk kepedulian salah satu wakil rakyat kita bahwa sebelum pemilu beliau datang setelah pemilu juga beliau tetap menyapa teman-teman yang ada di luar negeri insyaallah terus berjuang Bu nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dialog dengan teman-teman disini ada kurang lebih kita akan buat dua sesi ya Bu nanti sesi pertama kita akan ada teman-teman dari Taiwan dari Cerebon dari Korea dan satu lagi dari Purwakarta saya kasih kesempatan kepada teman-teman yang pertama dari Taiwan dulu untuk bisa menyampaikan pertanyaan dan dialog kita kepada Bu Kurniasi Mufiedayati disilakan teman-teman dari Taiwan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bisa disebutkan namanya asalnya dari mana ya nama saya Pak Pranoto salam kenal saya di Taiwan silahkan Pak Pranoto berapa lama di Taiwan Pak Pranoto saya ini menyampaikan sedikit lumayan lama 6 tahun lebih di sektor apa Pak Pranoto saya di sektor manufaktur Pak ya oh ya siap silahkan Pak Pranoto kita berdialog dengan Bu Kurniasi saya mau bertanya ke Ibu Kurniasi ya Ibu Halo selamat sore Ibu sore Pak ya terima kasih banyak ya saya terutama sangat berterima kasih adanya pembukaan APMI ini ya ini menurut saya sangat luar biasa ya mengapriksiasi adanya forum ini karena ini sangat membantu buat teman-teman semua khususnya yang ada di luar Pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa ada pokok permasalahan yang mendasar pada PMI kita ini yang pertama adalah satu mental ya revolusi mental ya Bu ya jadi karena Ibu ada di Komisi 9 tolong sampaikan sekali ini ke ke bidang tenaga kerjaan khususnya kemenaker jadi permasalahan permasalahan yang ada di Taiwan khususnya ini mungkin seluruhnya di luar Taiwan juga merasakan ini bahwa mentalitas pekerja kita ini sangat-sangat kurang artinya bahwa ketika di Indonesia sebelum pergi ke luar negeri itu pembekalan mental itu menurut saya memang sangat-sangat kurang jadi ketika ketika pekerja tiba di Taiwan mengalami sesuatu masalah itu akan sangat kesulitan mencari solusi meskipun di Taiwan sudah ada KDI ya perwakilan pemerintah Indonesia tetapi itu tidak bisa menjamin bahwa seutuhnya bahwa pekerja kita akan mampu mengatasi masalah dengan baik karena memang mentalitas pekerja kita itu sangat-sangat kalau saya nilai itu sangat kurang itu yang pertama yang kedua menjadi beban mental pekerja kita adalah satu itu biaya penempatan yang begitu tinggi itu menjadi beban pekerja ketika pekerja di luar negeri mendapatkan masalah jadi efek efek atau dampak panjangnya pekerja ketika mendapatkan permasalahan yang begitu besar di PMI itu tidak di Taiwan itu akan sulit mencari solusi karena mereka sudah mengeluarkan biaya yang begitu besar saat di luar mereka dengan utang dan lain sebagainya di rumah itu menjadi beban ketika mereka sampai di luar negeri khususnya di Taiwan biaya yang cukup besar 40-50 juta bahkan ada teman saya yang konfirmasi bahwa biaya penempatan sampai 65 juta itu sangat-sangat sangat luar biasa ya jadi saya minta tolong sekali buat Ibu sampaikan kemenaker bahwa ini perlu di kaji ulang bahwa memang biaya penempatan sudah ditetapkan pada tahun 2017 itu 15 juta sekian tapi pada prakteknya itu sangat-sangat tidak seperti apa yang di keluarkan oleh peraturan pemerintah itu saja Bu terima kasih banyak semoga bisa disampaikan baik Pak Pranoto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Pranoto ini temuan langsung di lapangan nanti bisa kita sampaikan ke Komisi 9 kita tampung dulu ya Bu Hidayah 4 pertanyaan pertama selanjutnya teman-teman dari Cerebon Cerebon cukup ramai ini silahkan Cerebon siapa yang mewakili silahkan bisa buka masker ya menjaga ya terus silahkan berdiri ya berdiri saja ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh disebutkan namanya ya Pak oke saya Mugis dari Cerebon dulu Purnatekay dari mana Pak Mugis oh dari Jepang silahkan Pak Mugis silahkan iya baik ini saya hanya ada dua pokok permasalahan yang mungkin bagi kami yang purna itu yang pertama adalah keinginan berwirausaha artinya bukan hanya sebatas keinginan tapi ingin ada dampingan secara khusus jadi salah satu faktor agar semangat berwirausaha itu muncul dan lebih luas lagi ingin adanya pemasaran yang lebih luas dalam hal ini kontaknya itu karena kita sama-sama purna pekerja migran dan ada pekerja migran yang masih ada di luar negeri sana ingin ada kolaborasi jadi ingin supaya ada link untuk kita menjual atau memasarkan produk kami produk kita ke luar negeri kepada teman-teman kita khususnya yang ada masih ada di sana bukan tidak mungkin ada berapa jutaan orang misalnya yang bisa bergabung dalam komunitas ini membeli produk-produk kita sehingga produk kita bisa laku di sana dan juga bisa menjadi salah satu portfolio bagi perusahaan atau usaha kami artinya kita menjual di produk di dalam negeri pun kita bisa bisa ngomong bahwa oh ini produk kami sudah laku di luar negeri gitu yang pertama itu kemudian yang kedua adalah untuk menghindari pemberangkatan pemberangkatan luar apa tenaga kerja luar negeri yang prosedural kita ingin atau bagaimana sih kalau kita misalnya secara khusus membentuk sebuah lembaga yang di sana ada sistem pelatihan sehingga pada saat berangkat itu tidak terjadi lagi prosedural PMI yang sehingga menimbulkan satu masalah di sana itu saja mungkin dari saya dan ada satu lagi yang mungkin gini saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah membentuk tim pengawas di DPR pusat yang intinya sarut-marut pekerja luar negeri pekerja migran itu setidaknya nanti ada keterwakilan secara serius di sana yang apa namanya untuk mewakili teman-teman kita pekerja migran yang bermasalah itu saja mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila hitabikul lidea assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih Pak Bugis dari Cerebon selanjutnya dari Korea mungkin agak to the point supaya teman-teman lain bisa juga bertanya silahkan dari Korea ada yang menyampaikan monggo monggo disebutkan namanya bapak siapa baik semuanya nama saya Gangsar Hermanto siapa Hermanto Gangsar oh Gangsar silahkan dari berapa lama di Korea saya 3 tahun ini 3 tahun ya silahkan pertanyaannya terima kasih yang pertama tentukan berita terima kasih kepada Bu Goniase yang telah membawa aspirasi kami di bidang penempatan di bawahnya kembali teman-teman CPNI ke Korea Selatan pun harus diakhiri kemarin dengan teman-teman CPNI turun ke jalan ya terima kasih disambungkannya aspirasi yang pernah kita sampaikan beberapa waktu jauhlu dengan dipasih dari teman-teman PIP Kostel ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang pertama kita mampu baik adanya aksemen ini menambah bekal dan wawasan buat kami PMI yang ada di Korea ini mungkin yang pertama satu hal saja maksudannya bahwa PMI ini selain jadi dita negara itu juga satu hal mungkin yang tidak bisa kita lupakan mereka juga menjadi duta-duta agama bagaimana yang kita atau yang teman-teman Korea ini lakukan bahwa sebetulnya ada peluang yang kita harus selain kita sebagai pekerja kita juga mempunyai tujuan yang mungkin banyak yang tidak memikirkannya lagi yaitu kita sebagai agen CR di negara-negara penerbangan dan kita ketahui kita di Korea khususnya kan minoritas ya Islam masih minoritas itu kalau misalkan agendemi ini berlanjut baik juga untuk talon-talon PMI yang akan berangkat ke sini kita pegali juga dengan ilmu-ilmu agama agar mereka juga selain pekerja ada kesempatan juga untuk mengejarkan di negara-negara penempatan yang kedua saya kurang tahu jumlah total PMI di luar negeri kalau tidak telah ada sekitar 2 jutaan untuk ini potensial luar biasa saya harap TKS juga menginisiasi ini kan wakil rakyat itu mungkin level DPR RI orang-orang yang mulai sudah berpengalaman atau masuk di kepartian yang lama barangkali TKS bisa memberikan kesempatan lagi bahwa anggota-anggota DPR RI nanti sebenarnya sudah langsung dari penempatan PMI yang ada di seluruh negeri paling tidak membawa suara yang bisa lebih konkret nantinya di parlemen karena punya pengalaman secara langsung mereka di negara-negara penempatan ini saja masukan dari kami terima kasih dan semoga kami berjuangkan teman-teman PMI terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Dansal dari Korea terakhir dari Purwakarta untuk sesi pertama disilahkan dari Purwakarta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh disepatkan namanya maaf nama saya saya pernah PMI Jepang disini yang disini yang saya akan tanyakan terkait tema apa peran PKS terhadap PMI jadi program apa yang akan diberikan PKS terhadap PMI para purnar PMI saya berharap disini selain untuk usaha usaha saya berharap dari khususnya PKS memberikan link-link atau jalan-jalan usaha jalan-jalan untuk berkar semisalnya memfasilitasi memberi link buat bekerja di bidang industri menopakturing maupun perusahaan-perusahaan BUMN mungkin cukup jelas segian mungkin dari teman-teman ada tambahan enggak depan Pak silakan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam enggak disebutkan namanya Nama Nama Senandar kemarin Alhamdulillah ada pengalaman pernah bekerja di Saudi Arabia yang ingin saya sampaikan itu tadi pertama yang disampaikan oleh Ibu Mufia Bila disampaikan Mufida itu mohon penekanannya di sagi itu Bu ketika kita akan berangkat ke negeri orang itu yang pengalaman saya setiap individu mungkin ketika mau berangkat latar belakangnya berbeda termasuk saya sendiri di saat itu saya berangkat karena apa latar belakang saya saya ingin sekolah tapi di saat ketika melirik ke keadaan kita kayaknya ini enggak mungkin kemudian saya ngambil kesempatan ini untuk bekerja ke Saudi Arabia dengan tujuan mudah-mudahan ada batu loncatan untuk saya bisa sekolah di sana satu itu yang kedua ternyata di saat kita sampai ke sana seumpamanya kita tidak mempersiapkan mentalitas yang benar-benar kokoh karena di saat di sana itu Allah uji dengan keberuntungan ada pun sebaliknya di saat kita diuji dengan ketidakberuntungan ada di situ banyak permasalahan yang dihadapi oleh para tenaga kerja di luar terkhususnya di Saudi Arabia yang matabelennya apalagi yang akhwat di saat dia tidak nyaman di rumah majikannya ketika dia punya pikiran menghlar itu sudah pada mengangah begitu bu dan itu sangat saya perhatikan sekali dan saya sendiri pengalaman di situ di saat saya sering berjalan-jalan bahkan kalau bisa disebut saya permannya Mekah sama Bapak Sarif ya bahkan di pergudangan di dolar nojim itu saya selalu berkeliling pakai sepedahan itu tidak ada orang Indonesia yang keliling-keliling seperti saya pakai sepedahan saya mengamati di situ kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri yang juga orang situ sendiri penduduk orang Arab sendiri sudah banyak suka dengan makanan hasil Indonesia dan di situ sangat terkeluhkan sekali saya ketika saya sampai ke sini bagaimana caranya saya bisa mengirim teman-teman yang masih di sana kebutuhan terutama sayuran segala macam begitu itu sangat dibutuhkan sendiri dan ketua kita mana yang harus kita sampai ketika kita berada di Indonesia itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan yang paling utamanya di masa pembekaan mental ruhaniah di saat para pekerja itu mau berangkat ke negeri lain itu mungkin bila kita berkeliling Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih ada 4 pertanyaan dari 4 titik 5 pertanyaan silahkan Bupi mungkin bisa ditanggapi ya terima kasih banyak tadi ada banyak sekali ya masukan-masukan ya Bang Fatur ya ada Mas Pranoto ada Mas Gangsar Mas Gangsar kayaknya sudah pernah ketemu kita ya ketemu lagi ya Mas Gangsar ya sehat ya dan juga dari Purwak Purwakarta 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 ya luar biasa berkumpul nih Purwakarta ya Masya Allah luar biasa ya Kabupaten Purwakarta semangat terus kemudian tadi juga ada teman-teman yang lain ya saya sebutkan satu persatu lagi nih pertama terima kasih banyak ya bahwa Bapak atas masukkan masukannya tadi sudah kami catat ya beberapa keluhan ataupun masukan-masukan dari bawah Bapak untuk kami sampaikan dan kami tindak lanjuti untuk kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait khususnya Kementerian Tenaga Kerja BP2MI dan mungkin nanti kalau Timwas ini kami rapatnya bisa sampai dengan Kemenlu ya kalau Timwas jika ada kaitannya nanti dengan perizinan-perizinan ke urusan-urusan diplomasi ini nanti bisa kita sampaikan juga secara umum seperti itu dan kita sangat memahami persoalan-persoalan tadi ya yang sudah disampaikan yang kemudian terkait dengan usaha ya usaha untuk para teman-teman purna migran ya ini juga sebenarnya ada ya di programnya Kem Naker dan BP2MI itu nomenklaturnya ada di anggaran dan kemarin juga kita bahas ini apa namanya supaya lebih ditingkatkan lagi dan lebih diperhatikan lagi karena pada saat pandemi COVID-19 ini banyak sekali teman-teman yang pulang ke Indonesia dan gak bisa lagi berangkat sehingga perhatian pemerintah untuk mengembangkan apa namanya membuka peluang ataupun membuka kompetensi membuka peluang ataupun kompetensi dari peluang kerja membuka peluang kerja dan meningkatkan kompetensi teman-teman yang purna purna pekerja ini purna PMI ini harus ditingkatkan bahkan pada saat diskusi tentang adanya tenaga kerja asing masuk kami fight ya bapak dan ibu kami fight kenapa harus mengundang tenaga kerja asing masuk ke apa namanya ke sini ke Indonesia sementara teman-teman PMI ini yang sudah banyak berpengalaman di luar negeri yang gak kalah skillnya juga banyak yang pulang di Indonesia dan tidak bisa berangkat lagi kenapa harus mendatangkan TKA itu sampai kita fight seperti itu ya Pak dari fraksi PKS gitu ya Alhamdulillah karena buat apa manggil TKA gitu ya TKI pekerja migrat Indonesia sendiri yang berada di Indonesia cukup banyak purna-purnanya yang pulang kemudian belum bisa berangkat dan saya rasa skillnya sudah sangat terlatih lah teman-teman yang di sana ya tadi kan juga berapa tahun tadi Pak di engineer dan sebagainya itu pasti pengalamannya luar biasa di Korea ya ya jadi itu juga kita sudah perjuangkan Pak dan kita tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan aspirasi dari teman-teman insyaallah Bismillah ya di komisi 9 kita terus menyuarakan dan khususnya mungkin saya karena masuk di tim was ini karena memang baru dimulai nih rapat-rapat tim was ini Bang Fatur ya baru mungkin sekitar 5 kali rapat lah ya kita lagi sekarang ini tim was ini lagi fokus mengawal pemulangan teman-teman PMI dari Malaysia yang sudah habis masa ininya sudah habis masa tinggalnya nah itu sih mungkin ya dan juga tadi masukan-masukan dari teman-teman khususnya tadi dari Purwakarta terkait dengan apa ya memperhatikan segala segala apa yang perlu tadi ya kayak sebesarnya ada teman-teman pekerja perempuan gitu ya dan yang lain-lain itu insyaallah ini akan menjadi catatan buat kami untuk kami sampaikan kepada Bang Fatur ada yang belum dires mungkin nanti ini aspirasi terkait penempatan biaya yang tinggi tadi dari Taiwan 40 sampai 50 juta sebenarnya tentang biaya ini ada di undang-undang pelindungan pekerja migrat Indonesia ya Bang Fatur ya cuma ini undang-undang ini kayak undang-undang makrak gitu loh kita udah berapa kali mengingatkan meminta agar PP-nya dibuat jadi undang-undang ini seperti gak bisa direalisatikan karena PP-nya gak dibuat-buat gitu loh baru selesai SARS 2 atau berapa PP ya padahal di dalam undang-undang ini itu ada ya bahwa ada pembiayaan dari pemerintah yang harus dipikirkan jadi pembiayaan pemberangkatan itu ditanggung oleh pemerintah ya kalau tidak mampu menanggung 100% ya berarti harus ada subsidi yang dialokasikan dari pemerintah kepada teman-teman yang akan berangkat ke keluar begitu juga di masa pandemi ini kami meminta supaya semua biaya biaya PCR biaya yang lain gitu ya biaya PCR biaya yang lain gitu ya biaya PCR dan lain itu ditanggung sama pemerintah jangan dibebankan lagi kepada teman-teman ya dan alhamdulillah kalau untuk karantina ketika pulang ke sini sudah di cover ya biayanya oleh pemerintah walaupun masih banyak masalah juga dan catatan dan itu kami sudah memantau bagaimana karantina teman-teman yang baru pulang dari PMI di Wisma Atlet ya kemarin sih ke sini sih kemarin awal-awal memang pelakuannya kurang baik tapi rasanya sih yang sekarang-sekarang ini sudah lebih baik lagi pelakuannya gitu mungkin cukup nanti teman-teman Akademi Pekerja Migran ini nanti insya Allah akan membawa empat tema besar pertama keagamaan keagamaan keluarga pengaturan keuangan dan kewirausahaan jadi apa-apa yang tadi disebutkan teman-teman tadi itu insya Allah akan ter cover oleh Akademi ini kita akan memberikan stimulus tadi ada permasalahan mental siar agama pengetahuan nanti akan ada fikir minoritas bagaimana teman-teman beribadah di negeri dimana teman-teman jadi minoritas di sana termasuk dengan peluang-peluang usaha sebenarnya PKS melalui bidang jaringan BPJE namanya sudah membuka rumah wirausaha di setiap kantor DPD DPD-DPD DPD-DPW PKS nanti disitu per daerah nanti berkumpul teman-teman pengusaha-pengusaha nanti bisa saling berkolaborasi seperti itu teman-teman purna bisa berkolaborasi untuk datang ke kantor motor PKS selanjutnya kita sesi ke dua ya Bu Hidayah ini sesi terakhir 4 dari 4 titik pertama dari Hong Kong Ponorogo Malaysia dan banyak negara untuk pertama teman-teman dari Hong Kong ini paling ramai dan paling banyak sepertinya teman-teman dari Hong Kong Bang Fathur Bang Fathur ya ya mungkin saya gak bisa lebih lama-lama lagi ya ya bukan bisa diperpendek ya oke pertanyaannya diperpendek ya siap-siap Bu ya kita lagi kita siapa teman-teman dari Hong Kong dipersingkat aja teman-teman dari Hong Kong silahkan Hong Kong dulu halo kalau tidak penorogo kalau kita beralih ke penorogo dulu silahkan oh Hong Kong hongkong silahkan mbak halo halo hongkong Hongkong lombok 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 disingkat aja ya silahkan lombok ya silahkan lombok disingkat aja ya karena Bu videonya akan ada cara kembali kita bisa lepas dari masalah mereka dalam kasus penipuan penerahan dan lain sebagainya termasuk ya sebelum mereka perangkat dan setelah mereka di luar hukiri kalau bisa kalau bisa diberi kesempatan diberi bintingan untuk penuh hukumnya penuh hukumnya terutamanya karena kekurangan sumber daya manusia disini dengan sebuah tenaga kami hanya bisa melakukan untuk melanjutkan kasus hidup lagi kekurangan biaya dan lain sebagainya ketika sudah sampai dinas di provisi di kebukaan mereka salingkan panggola dan kepada kami kemana harus kami menghadapi masalah ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dari Lombok terima kasih terkait dengan perlindungan teman-teman yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri selanjutnya dari Hongkong dipersingkat kalau tidak kita dari Ponorogo silahkan Ponorogo dulu di persingkat terima kasih atas waktunya dari Ponorogo mengapresiasi perjuangan dari Bumbu Bida terkait dengan balai latihan kerja komunitas yang Alhamdulillah bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan dari teman-teman Purna PMI di akhir-akhir ini dampak dari COVID-19 hanya usaha teman-teman dari PMI ini yang kena dampak tetapi ada beberapa usaha yang akhir-akhir ini juga omsetnya naik salah satu contoh adalah peternakan domba dan sapi ada salah satu daerah penghasil susu terbaik di Jawa Timur itu ada di Ponorogo tetapi saat ini masih dikuasai oleh orang-orang tertentu sehingga kami berharap usaha dari teman-teman PMI ini nanti mendapatkan akses untuk pengiriman susu langsung ke perusahaan-perusahaan suatu contoh Nestle sehingga hasil dari teman-teman ini nanti benar-benar bisa dua kali lipat dari sekarang sehingga masa depan peternak yang ada di kabupaten ini kabupaten Ponorogo ini bisa semakin semakin cerah mas mas ribut ya ini ada perwakilan dari UMKM yang akan menyampaikan terkait dengan usulan kepada Bumbu Beda terima kasih di persingkat di persingkat saja ibu maaf-maaf soalnya ibunya ada cara lebih Assalamualaikum Waalaikumsalam ya silahkan bu terima kasih kami dari Ponorogo yang terdiri dari berbagai perwakilan dari berbagai organisasi hari ini diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan aspirasi kami kepada Bumbu Beda pada kesempatan ini kami sebagai perwakilan ingin menyampaikan tentang teman-teman yang sudah pulang yang rata-rata mempunyai semangat tinggi untuk membuka usaha kami ingin mendapatkan pendampingan atau bagaimana agar kami bisa mendapatkan pendampingan dari PKS Pusat agar teman-teman bisa kuat dari usaha atau UMKM yang ada di Indonesia ini semakin kuat dan kami tidak perlu lagi untuk terima kasih poinnya sudah ditangkap demikian terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh satu lagi dari Hongkong atau Malaysia bisa terakhir Assalamualaikum silahkan Malaysia Malaysia terima kasih oke terima kasih untuk MC saya Anwar Roswaidin dari PKS Malaysia Jabang Damansara sepatnya di POSKO PIP Jabang Damansara oke sepatnya kita hari ini adalah bersama PKS kita sukses di rentau dan mandiri di kampung halaman jadi begini pekerja PMI Indonesia kebanyakan kalau kita masih bukan purna masih bekerja ada yang puluh tahun sudah bekerja contohnya di contraction kebanyakan di bidang contraction jadi kalau sudah di contraction sebagian kalau sudah lama ada yang jadi pro atau pakar diselahnya jadi yang ingin saya tanyakan sebab tema kita bersama PKS bisa gak PKS menjadi fasilitator untuk membuat satu forum wadah persatuan para pekerja yang dibilang pro tadi untuk di Malaysia dan juga di Indonesia sebagai wadah kita selepas menjadi purna nanti jadi sehabis kita bekerja disini sesuai dengan premier kerja mungkin sesampainya di Indonesia pun kita untuk bergabung untuk menjadi kerja di Indonesia PKS juga sebab tema kita bersama PKS jadi disini kita bisa mempunyai skill untuk kita gabungkan jadi satu persatuan sampai di Indonesia pun kita bisa gak sesuatu cari kerja sebab ada lagi satu forum persatuan untuk pekat-pekat purna kerja Malaysia Indonesia terima kasih terakhir dari Hongkong terakhir dari Hongkong silahkan oke mungkin Hongkong terkendala silahkan Bu Fida menanggapi sedikit saja sebelum terhormat Ibu dan Bapak Narasumber semuanya ini benernya gak bisa dipakai Bu salanya terlarang oh ya tetap protokol kesehatan untuk Ibu ya Alhamdulillah sudah peduli dengan pemisahannya melalui Yayasan Nur Iliman dengan berdirinya gedung balai latihan kerja komunitas terima kasih banyak ya Bu ya mudah-mudahan dengan adanya gedung itu bisa bermanfaat untuk daerah kami yang termasuknya daerah tertinggal oke Bu yang selanjutnya mungkin apa masalah over-catching itu masih isu yang utama juga kontrak mandiri Bu jadi untuk apa namanya biaya dana kai ini sangat tinggi Bu di atas 12 ribu ini isu yang paling baru aja kemarin majikan saya ngambil pembantu padahal di Hong Kong itu 12 ribu dengan krus sekarang 22 juta 56 ribu dan kita kalau tidak diperlukan kontrak mandiri otomatis kita mau tidak mau kita harus tetap ke agen Bu emang ketentuannya 10 persen tapi faktanya masih banyak yang harus membayar di atas 5 ribu terus mudah-mudahan PKS sebagai partai CR ya Bu ya mudah-mudahan kita bisa CR di Hong Kong karena ini salah satunya adalah gencarnya pemurtadan ya Bu terus apa yang namanya yang lainnya juga itu anak overstay Ibu ini yang paling baru yang baru saya dengar kemarin dari salah satu aktivis mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita semua terima kasih mungkin bisa memberikan jawaban sedikit dan statement terakhir silahkan berarti ini saya yang berkepala terima kasih Bang Pak ini luar biasa saya sehat saya juga dari Monorogo dari dari Hong Kong dari Malaysia ya dari Malaysia di Malaysia ya teman-teman nih sahabat-sahabat di Malaysia mudah-mudahan sehat Bang Fatur saya rasa ini forum yang sangat berharga sangat luar biasa jadi semua masukan persoalan-persoalan yang terjadi tadi sudah kami catat tentu saja ini akan menjadi bahan untuk kami sampaikan pada rapat-rapat kami ataupun kalaupun tidak ada rapat kami biasanya menyampaikan langsung kepada pihak-pihak terkait seperti tadi keluhan biaya yang tinggi sehingga memberatkan dan akhirnya kalau yang barusan disampai santai ginda jadi berarti membuat membuat pihak sana yang akan menggunakan biasa PMI menjadi terlalu berat biayanya kemudian tadi dari Ponorogo mudah-mudahan BLK-nya berjalan sukses ya Pak Pak Ribut dan juga teman-teman semua disana mudah-mudahan menjadi keberkahan dan saya juga sangat mendukung adanya ide tadi dari sesi satu sesi dua banyak ide tentang pengembangan UMKM buat sahabat-sahabat pekerja migran baik pengpurna khususnya dan juga mungkin pekerja-pekerja migran yang masih ada di luar saya rasa ini ide UMKM ini bisa dikembangkan nanti dikaji secara mendalam bagaimana yang pasti kalau UMKM ini kita sudah dorong kita sudah dorong dan untuk apa namanya pengembangan ataupun perhatian dari pemerintah kepada Purna PMI itu sudah kita bahas secara berkali-kali dan anggarannya ada tinggal nanti kita mengawal realisasi anggarannya ini untuk kemana saja untuk program apa saja dan di daerah mana saja nanti kita akan monitor implementasinya untuk 2022 ini banyak sekali anggaran yang sudah kita usulkan untuk itu tadi pengembangan keluarga perhatian terhadap keluarga dan juga pengembangan potensi ataupun ekonomi melalui UMKM atau melalui wira usaha itu sudah kita dorong nanti tinggal implementasinya seperti apa kita tetap akan lakukan pengawasan di komisi 9 dan juga di tim was nanti insyaallah ide-idenya sangat baik tadi usulan-usulannya nanti kami akan berikan akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait begitu juga tadi juga masukan-masukan yang sangat berharga ini sebenarnya memang kita harusnya apa namanya teman-teman sebenarnya bisa banyak sering memberikan masukan secara tertulis karena kita masih punya keperbatasan tatap muka bisa ada masukan-masukan tertulis ketika ada case ada permasalahan Alhamdulillah kita juga sudah mengadvokasi beberapa kasus Bang Fatur banyak persoalan terima kasih itu adalah komitmen PKS PKS komitmen untuk terus memberikan perhatiannya dan perlindungannya terhadap sahabat-sahabat pekerja migran Indonesia dimanapun berada dan tadi mungkin ide usulan dari Malaysia ada perkumpulan profesional terputus terputus saya jadi tidak terlalu jelas tadi itu bagus usulan-usulannya nanti kita mengikut bagaimana Bang Fatur kita support dari fraksi PKS komisi 9 bersinergi dengan bidang ketenaga kerjaan di DPP PKS insyaallah kita saling berkolaborasi terima kasih banyak Bapak dan Ibu sahabat-sahabat pekerja migran yang sangat luar biasa bangga kami kepada Bapak dan Ibu semua ya pahlawan pahlawan devisa yang walaupun tidak mendapatkan perhatian tapi terus berjuang tetap fight dan mengharumkan nama Indonesia di negara-negara orang lain terima kasih banyak ya yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu semuanya tetap jaga kesehatan protokol kesehatan pandemi masih ada di sekitar kita mudah-mudahan kita bisa segera bertemu ketika pandemi ini berakhir ya amin saya kembalikan ke Bang Fatur baik terima kasih banget banyak Bu Fida luar biasa kita berikan applause pada Bu Fida sebagai wakil dari komisi 9 dari fraksi PKS dan beliau juga dari luar negeri mudah-mudahan aspirasi-aspirasi kita bisa kita perjuangkan dan Bu Fida juga tetap sehat tetap semangat untuk terus membela amin 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 terima kasih sekali lagi Bu Fida tetap sehat selalu baik teman-teman pekerja migran sekalian selanjutnya saya akan kembalikan kepada pembawa acara untuk untuk memberikan penjelasan terkait agenda-agenda acara akademi pekerja migran kita selanjutnya nanti akan ada pengumuman karena ini launching ya Bapak Ibu sekalian maka launching itu kan permulaan maka setelah ini nanti akan ada perkuliahan setiap minggu secara online oleh DPP PKS nanti akan diberikan berbagai macam tema dan berbagai macam apa namanya berbagai macam topik yang bisa menjadi bekal teman-teman sekalian baik Bapak-Bapak yang sudah Bapak-Ibu yang sudah purna maupun yang sedang bekerja di sana terus ikuti di daftar absensinya diisi bergabung dengan grup WA untuk kepanitiaannya supaya setiap minggu nanti kita akan terus berjumpa dan teman-teman selalu apa namanya tetap berhubungan dengan teman-teman yang ada di PKS yang ada di tempat masing-masing kepada Mas Jumari dipersilakan terima kasih kepada Mbak Fatur dan juga kepada Ibu Mufida yang sudah berkenan hadir di siang hari ini bersama kita dalam dialog bersama dengan para pekerja migran Bapak-Ibu sekalian kita sudah hampir sampai ke penghujung acara tetapi kami atas nama panitia mencoba mengingatkan kembali bahwa ini adalah acara peluncuran program kita yang namanya Akademi Pekerja Migran Indonesia jadi acara ini merupakan kuliah online yang nanti waktunya akan kita laksanakan pertama kali adalah tanggal 21 November tahun 2020 ya jadi tema kita pertama adalah tema keagamaan tanggal 21 November ini pematerinya adalah Ustadz Salim Afillah beliau cukup terkenal dan cukup peken juga beliau akan menyampaikan materi dengan judul menjaga iman yang kokoh bagi pekerja migran di negeri rantau teman-teman semua nanti bisa mendaftarkan diri melalui link google form yang sudah kami sampaikan atau mendaftar melalui nomor WA atau whatsapp yang sudah kami share melalui flyer atau poster kepada bapak ibu sekalian atau juga bisa menghubungi penanggung jawab di daerah masing-masing yang bapak ibu kenal itu kuliah di pekan pertama yaitu tanggal 21 november jadi silahkan nanti bapak ibu sekalian bisa mengikuti itu dan pekan berikutnya kita masih berkaitan dengan tema atau agamaan itu akan kita laksanakan hari akad juga ini waktunya terkait dengan jamnya kita akan kita akan laksanakan setelah isya ya antara setengah delapan sampai jam maksimal jam 10 malam ya jadi tema besar kita pertama adalah masalah keagamaan yang kedua masalah keluarga yang kedua tentang perencanaan keuangan dan keempat masalah kewira swastaan berikutnya tema keagamaan yang berikutnya adalah fikih minoritas dengan tema beribadah di negeri rantau tema ini akan disambang oleh ustaz abdullah haidir beliau punya pengalaman yang cukup luar biasa beribadah masalah ini topik yang kedua atau tema yang kedua yang nanti akan kita bahas pada tanggal 5 Desember tahun 2021 pematerinya adalah ibu Kisma Fauzi sarjana psikologi beliau merupakan co-founder rumah konseling dengan tema mengokohkan keluarga migran berikutnya tema yang kedua terkait dengan keluarga pekerjaan migran ini adalah tanggal 12 Desember ini pematerinya adalah Muhammad Iqbal saya rasa teman-teman di pekerjaan migran sudah akar sama beliau karena beliau cukup lama di Malaysia beliau akan menyampaikan tema dengan judul mengelola konflik rumah tangga migran tema yang ketiga yaitu tema tentang keuangan manajemen manajemen keuangan keluarga ini juga dua kali pertemuan akan dilaksanakan hari ahad tanggal 26 Desember tahun 2021 pemateri pertama adalah Bapak Ahmad Gozali beliau merupakan perencana keuangan dengan tema para pekerja migran habiskan saja gajimu kemudian tema yang kedua itu akan dilaksanakan tanggal 2 Januari 2022 pembicaranya adalah Ibu Elsa Febiola Arianti beliau merupakan perencana keuangan islami temanya adalah dimensi langit kunci sukses migran sejahtera dan yang terakhir atau tema yang keempat adalah kewirausahaan harapan kami dengan adanya materi terkait dengan keberusahaan ini teman-teman yang misalnya sudah purna atau sudah pulang ke Indonesia itu bisa mandiri dalam mengelola keuangannya ahad tanggal 9 Januari 2022 pemateri pertama adalah Bapak Riza Zakarias benda ini merupakan CEO dari Syamil Group temanya temanya terkait dengan bisnis jalan lain nanti kita akan diajarin bagaimana men-setup bisnis dari awal sampai kemudian menjadi besar dan terakhir ahad tanggal 16 Januari pematerinya adalah Bapak Abu Syauki belu ini merupakan juga bisnismen belu ini termasuk orang yang memulai bisnis dari awal hingga sekarang bisnis sudah on sudah silahkan Bapak Menteri Agung selesai dari Bapak kami persilahkan coba dicek panitia baik Bapak Ibu sekalian karena kendala teknis beliau tidak bisa masuk ke zoom ya baik ya kita sudah sampai ke pengunjung acara kami atas nama panitia launching atau peluncuran akademi pekerja migran Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang pernah ucap daerah maupun luar negeri yang sudah pekerja luar biasa sehingga acara ini sukses dan berjalan lancar semoga usaha dari teman-teman semua awal balas dengan kebaikan dan juga kepada semua perserta kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman semua meluangkan waktu untuk hadir di acara ini sebelum kita tutup kita akan foto bersama ya silahkan di caranya kita akan foto bersama-sama silahkan kamarnya dibuka ya terima kasih sudah 3 2 1 3 2 1 sekali lagi sudah di on semua kamera oke kita hitung ya panit ya siap 3 2 1 ya baik teman-teman semua alhamdulillah beralamin kita sudah melalui rangkaian acara demi acara dan sekali lagi insyaallah kita akan ketemu lagi pekan depan ya dalam acara akademi pekerja migran Indonesia kami atas nama panitia mohon maaf banyak kekurangan yang kami lakukan dan mari kita utuh acara kita dengan membaca lebatul hamdallah alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati keadilan keadilan kan terwujud dengan semangat berjuang wabarakatuh beradabu 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 sungai jadi beradabu 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 Lahirkan pemimpin adil sejati Wujudkan rakyat adil sejahtera Pancasila Panduan bangsa Falsafarkuni Petiwi Di Indonesia Pancasila Panduan bangsa Panduan bangsa Harap membagi kita bersama Lahirkan pemimpin adil sejati Wujudkan rakyat adil sejahtera Tantai keadilan sejati Tantai keadilan sejati Tantai keadilan sejati Oh, datang bagi kita bersama Lahirkan pemimpin adil sejati Wujudkan rakyat adil sejahtera Terima kasih